Kami impor kami sering KDRT sama Lesti koromantisan dalam rumah tangga Kami impor kami sering KDRT sama Lesti koromantisan dalam rumah tangga Heboh Lesti kejuruh jadi korban KDRT oleh Rizky Bilar Maya Asyanti mendadak buka suara Maya Asyanti bak juga mengikuti pemberitaan yang lagi heboh soal KDRT dalam rumah tangga pasangan Rizky Bilar dan Lesti kejuruh Kabar dugaan KDRT yang dilakukan Rizky ke Lesti hingga kini memang masih jadi sorotan Tak terkecuali bagi Maya Asyanti Seperti diketahui Kamis 6 Oktober 2022 besok Rizky Bilar dikabarkan Akan menjalani penyelidikan sebagai terlapor dugaan KDRT yang dilakukan pada istrinya Lesti kejuruh Kasus yang sedang heboh ini sontak jadi sorotan netizen dan para artis salah satunya Maya Asyanti Melansir postingan Instagram pribadinya yang diunggah selasa 4 Oktober Maya Asyanti kepergok membagikan postingan perihal petua tentang pernikahan Bahkan petua yang ditulis Maya di kolom keterangan postingannya itu diduga netizen Tercermin dari kisah Lesti dan Rizky Bilar Kisah pernikahan yang dibilang terlalu cepat dan buru-buru kini berakhir dengan isu miring Tak ada yang menyangka jika Rizky Bilar tega melakukan KDRT pada Lesti Mulanya istri Irwan itu meminta seseorang sebaiknya menikah Apabila sudah siap secara emosi Menikahlah jika kamu siap secara emosi Menikahlah jika kamu sudah mampu bertanggung jawab untuk keluargamu Menikahlah jika kamu benar-benar siap untuk berkomitmen dan berani jujur Tulis Maya Ia juga menyentuh soal isi pernikahan yang hanya untuk menyakiti pasangan akan berakhir trauma Jika kamu menikah malah untuk menyakiti hati pasanganmu Mendingan enggak usah cari pacar dulu Sembukan kepahitan hati dan jiwa musa sampai stabil Tulis Maya Estianti Lebih lanjut Maya memberi petuah jangan menikah hanya karena disuruh Entah dari orang tua, teman, atau karena didesakan dari netizen Jangan pernah mengambil keputusan untuk menikah karena emosi Karena disuruh emak, bapak, tetangga, apalagi netizen Karena kepepet umur, pengen punya anak cepat Dan tanyakan juga ke Allah Apakah dia sesungguhnya jodohmu yang sesungguhnya? Sampai maut memisahkan Tulis Maya Unggahan itu sontak tuai sorotan dari netizen Banyak netizen yang sependapat dengan apa yang ditulis Maya Estianti Sosok Lesti dan Rizky Bilarba jadi gambaran akan tulisan ibu al-el dan dul tersebut Terima kasih telah menonton!